Hai senang berjumpa dengan kalian di konten kali ini aku akan share tentang library apa aja yang paling populer digunakan oleh developer di tahun 2022 Nah hasil ini saya dapatkan dari website 2022.stateofjs.com Kalian bisa mengaksesnya secara langsung di website dengan klik di website seperti ini ya Di website stateofjs.com 2022 ini sudah dilakukan survei pada tahun 2022 oleh kurang lebih 39.000 developer yang ada di dunia Nah disini banyak sekali pengetahuan yang kalian dapat di website kali ini Nah di konten kali ini saya akan lebih fokuskan tentang library yang paling populer digunakan oleh developer di tahun 2022 Disini kita lihat aja di bagian menu library Kalau kita lihat di menu library ini ada macam-macam ya Ada tentang front-end framework, ada tentang rendering framework, testing, mobile dan desktop, boot tool dan lain-lain Nah kalau kalian lihat di menu library sini, di paling bawah ini ada menu namanya library tier list Jadi di library tier list ini berupa sekumpulan library Tidak cuma hanya di front-end framework saja, tapi juga ada untuk rendering, ada untuk testing, dan juga untuk mobile dan desktop Disini kalian bisa memilih kategori apa saja yang bisa dicari Nah disini saya akan lebih memfokuskan tier S, yaitu yang sering digunakan oleh developer di dunia Terutama di tier S ini kita lihat ya, kita breakdown satu persatu disini Disini kalau kita lihat urutan pertama itu adalah feed, yaitu dengan angka 98% ya Disusul dengan namanya feed test, yaitu sejumlah 97% dan lain-lain Sedangkan untuk next.js yang saya sering gunakan itu ada di posisi tier S Tapi penggunanya itu sekitar 90% Sama halnya dengan style Konten kali ini saya akan lebih memfokuskan tentang library feed ini Kenapa sih developer di dunia itu sering menggunakan feed ini Apakah dengan library feed ini bisa menunjang kita membuat suatu proyek Di konten kali ini saya akan membahas tentang feed.js Oke disini saya akan menunjukkan website utama dari feed.js.dev Teman-teman bisa buka aja url-nya dengan alamat feed.js.dev Nah di alaman utama ini dengan slogannya feed yaitu Next Generation Frontend Tooling Jadi emang diperuntukkan untuk para developer frontend Dan kita tahu juga feed ini dikembangkan oleh Evan Yu Yaitu seorang kreator Vue Yang dimana pastinya ketika teman-teman mau bikin proyek Vue atau Vue Pastinya menggunakan feed Nah feed ini sekarang sudah beralih juga Para developer React itu juga beralih menggunakan feed Sebagai boot untuk membuat pengembang web Disini saya akan menunjukkan mengapa sih feed ini sangat cocok digunakan Khususnya bagi para frontend developer Nah disini ada sebuah artikel pastinya di bagian sini ya Mengapa feed ini dibuat ya Mari kita lihat Nah jika teman-teman sering menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript Tanpa dengan adanya modula butler Pastinya sangat kesusahan untuk mengambil file JavaScript ya Pasti membutuhkan text script Nah dengan hadirnya modula butler Dan adanya tool webpack, rule up, dan parcel itu Maka akan dibungkus dengan adanya modul Nah modul-modul ini semakin lebih tertata rapi Nah biasanya saya sering menggunakan tool webpack ya Untuk membuat website Jadi webpack ini berfungsi membantu untuk menata tiap-tiap modulnya ya Tetapi dengan hadirnya feed ini Saya sudah beralih karena menggunakan feed dibandingkan dengan webpack Karena secara teknologi juga semakin baru dan semakin cepat Karena disini dijelaskan bahwa feed ini secara dependensinya itu menggunakan e-spult Yang dimana e-spult ini dibuat dari bahasa GU Dan juga secara bundlingnya itu 10 sampai 100 lebih cepat ya dibandingkan dengan JavaScript yang lainnya Nah ini juga dibuktikan dengan jurnal yang lain Nah disini saya juga mendapatkan jurnal dari dev community Yang dimana di dev community ini juga membandingkan tool ya Untuk membuild sebuah project Disini ada 4 tool Yaitu e-spult, rule-up, webpack, dan parcel Nah ketiga tool ini yaitu rule-up, webpack, parcel ini Loot timenya itu sangat tinggi sekali ya Dimana itu ketika ngebuild suatu project akan menghasilkan sangat lambat Nah dibandingkan dengan e-spult Itu sangat kecil ya Akhirnya ketika kalian ngebuilding suatu project akan cepat sekali selesainya Nah maka dari itu para developer itu sangat buka sekali menggunakan feed tika membuat project Karena proses bundlingnya itu cepat dibandingkan dengan 3 tool yang sudah lama sekali Ketika membuilding suatu project Selain itu juga di feed ini sekarang sudah version 4 Yang dimana sebelum version 4 itu ada version 2 Yang para developer react itu sangat suka sekali dengan hadirnya feature ini Karena feed ini sudah support untuk developer react ya Jadi sebelum hadirnya version 2 ini Version 1 ini hanya diperutukkan untuk project-project framework Vue dan juga Vue Nah dengan hadirnya version 2 ini semua sudah support Khususnya untuk developer react Nah bahwa kita tahu juga bahwa developer react ketika membuat template react Itu pasti membutuhkan diberi namanya create rate app Disini ada sebuah netizen ya Dari luar itu membandingkan dengan kecepatan ketika membuilding project Menggunakan feed dan juga menggunakan create rate app Nah di video komparasi ini membandingkan ya bahwa Dua project ini sebelah kanan yaitu menggunakan feed react Sebelah kiri itu menggunakan create rate app Ketika memproses membuild project Hal yang pertama itu ketika kita menginstall Nah kita lihat di sebelah kanan Vt itu lebih cepat ya Dan sudah menghasilkan halaman utama yaitu react Sedangkan di create rate app itu nunggu dulu Jadi prosesnya lama sekali ya Karena ya kita disini aja Butuh waktu sekitar 40 detik ya Baru muncul halamannya Dan terlihat bawah feed ini sangat cepat sekali Ketika kita menginstall template dari react Dibandingkan dengan menginstall template dari create rate app Oke selanjutnya disini saya akan mencoba untuk menginstall packet feed.js Nah sebelum itu teman-teman harus sudah mempunyai packet node.js Nah jika teman-teman belum menginstallnya Teman-teman bisa kunjungi website node.js Yaitu tinggal ketik aja di url websitenya yaitu node.js.org Nah disitu tinggal teman-teman download Dan di install langsung di komputernya Disini kalau misalkan teman-teman sudah menginstall node.js Teman-teman bisa mengecek di terminalnya Yaitu tinggal node.js Nah disini di komputernya sudah terinstall version 16 Karena disyaratnya feed.js juga harus di atas version 12 Nah ketika sudah menginstall node.js nya Setelah itu kita tinggal ketikan aja untuk menginstall packet feed.js Yaitu tinggal npm crit feed.js Nah disini saya menggunakan package dari npm Teman-teman kalau misalkan jarang menggunakan npm Bisa menggunakan jarang tinggal yan crit feed Jadi sama aja semuanya disini saya lebih condong menggunakan npm Jadi kita tinggal enter aja Oke setelah sudah di enter akan muncul nama project nya Disini saya menulis untuk feed react Disini bebas ya teman-teman ya untuk menulis nama project nya Nah setelah itu disini kita memilih ini Anda mau pakai vanilla jadi tanpa framework Seperti react, vue, react Disini jadi pure murni menggunakan html, css, dan javascript Nah disini karena saya lebih condong menggunakan react Akhirnya saya lebih memilih react Nah disini ada pilihannya Karena gaya penulisan ya Bisa menggunakan bahasa javascript Atau juga bisa menggunakan bahasa tapscript Ada juga tambahan ini Yaitu dengan penambahan svc Jadi svc itu semacam rush based platform untuk web Jadi ini untuk next generation ya Dan saya lebih condong jika menggunakan ada unsur svc nya Supaya perform nya itu lebih cepat ya dibandingkan yang biasa Jadi saya lebih condong menggunakan typescript plus svc nya Karena saya lebih condong karena top speed nya itu lebih cepat dengan compilernya bebel ya Jadi tekan enter nya aja Oke setelah itu akan muncul di Ya jadi cepat ya langsung sudah bisa muncul disini Nah terus langkah selanjutnya kita akan menginstall package yang ada di package.json nya disini Nah disini ada langkah-langkahnya ya Pertama kita harus cd Tinggal kita langsung cd fit.j Ini akan mengarahkan ke foldernya Ke fit strip react nya ya Nah setelah itu kita menginstall yang ada di package.json nya Tinggal npm install Oke setelah itu dia akan menginstall package.json nya Oke setelah sudah terinstall nanti bisa dilihat Ada folder node underscore modules dan juga package.json Jadi ini menandakan bahwa package nya sudah terinstall Nah setelah itu kita tinggal jalankan di script nya disini Disini ada dev, pull, dan preview Kita tinggal jalankan npm run dev Maka kita akan dikasih link ya oleh feed nya Yaitu tinggal klik aja link disini Muncul disini Nah oke kan cukup simple Kita tinggal menginstall feed Sekaligus juga menginstall dari package.json nya Oke jadi kesimpulan untuk di konten kali ini Kita tadi sudah melihat library apa aja sih yang populer di tahun 2022 Dan ternyata untuk urutan yang paling pertama Para developer di seluruh dunia itu lebih condong untuk menginstall feed.js ini Karena dengan kemudahannya menginstall package dari react, vie, atau svelte, dan lain-lain Nah karena juga untuk kecepatannya Karena feed juga menggunakan base dari es pull Tidak menggunakan tool seperti webpack dan lain-lain Karena sudah dibuktikan ya di benchmark nya itu Es pull itu untuk ngebuild suatu project nya itu sangat cepat sekali ya dibandingkan webpack dan lain Dan di konten ini juga saya juga mengajarkan cara untuk menginstall feed dengan react ya Karena di react itu dulu ada template untuk membuat template react menggunakan create rate app Nah sedangkan di feed ini sangat cepat ya ketimbang di create rate app karena kita menunggu lama banget Nah sedangkan menggunakan feed ini sangat cepat sekali dan juga stabil So jadi mungkin teman-teman mungkin ketika kalian membuat project dengan react itu Saya wajibkan menggunakan feed karena feed ini sangat cepat sekali dan sudah teruji ya di seluruh developer dunia Oke mungkin itu saja konten untuk kali ini Sampai jumpa di konten Sampai jumpa di konten